Bismillahirrahmanirrahim Membaca dan mengkaji Al-Quran Di antara fungsi membaca dan memahami bacaan Al-Quran itu adalah salah satunya membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita Ada dua jenis penawar Satu penawar obat fisik dikenal dengan dawa Penyakitnya daun, obatnya dawa Jadi kalau kita berobat ke dokter, diberikan resep, kemudian obatnya berbentuk kapsul atau tablet Itu dalam bahasa Arab dinamakan dawa, obat fisik Yang kedua ada namanya obat jiwa Dan obat bagi penyakit yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh makhluk Jadi ini puncak segala penawar, dinamakan dengan syifa Dinamakan dengan syifa Quran itu diantara fungsinya adalah menjadi syifa, penawar, obat, penghilang penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa Sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh dawa Apa dalilnya? Harus ada dalil ya Quran Surat Al-Isra, Surat 17, Ayat 82 Quran Surat Al-Isra, Surat 17, Ayat 82 Dan kami jadikan, kami turunkan diantara ayat-ayat Quran itu Yang bila sering dibaca, dipahami dengan baik Diamalkan kandungannya Itu bisa membersihkan jiwa Menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jiwa Yang sering merasap ke dalam diri kita Wa rahmatun lil mu'minin Sekaligus menjadi rahmat Kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani Di dalam aktivitas keseharian kita Itu yang pertama Jadi ibu bapak kalau punya putra Mau cerdas di sekolahnya Mau bagus belajarnya Itu tolong perhatikan bacaan Qurannya Semua orang Islam Yang pintar-pintar Kita tidak usah berbicara zaman sahabatnya Masa-masa keemasan Islam saja Setelah tabiin Semua ulama Semua cendekiawan Semua ilmuwan Yang akan mempelajari ilmu-ilmu hidup Ilmu-ilmu kehidupan Ada matematika, biologi, fisika, kimia Semuanya mempelajari Quran dulu Ibn Sina Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Ibn Rushdi Al-Khawarizmi Al-Bantani Al-Bituni Semuanya dari Quran dulu Ibn Sina Yang dikenal dengan pakar kedokteran Usia 17 tahun Sudah menjadi dokter spesialis Rujukan para dokter di masa itu Itu usia 7 tahun sudah hafal Quran Usia 7 tahun Semua Semua ulama Islam itu Orang tuanya Memasukkan dulu anaknya Untuk hafalan Quran Apa diantara keunggulannya Orang-orang yang hafal Quran itu Itu rata-rata ingatannya terbuka Kecerdasannya meningkat Ibn Sina itu dikenal hampir sulit lupa Dan kalau lupa Itu tidak membuka buku pak Ibu Datang ke masjid Solat dua rakaat Itu ingat kembali Ibn Sina Kita hampir mirip ini Cuma bedanya Kalau kita solat Semua ingat Ingat Saya sampaikan tiga amalan Yang sifatnya sangat unik Karena saling berpentangan Ini tiga ibadah Saking uniknya Pahalanya besar Satu Ibadah yang bila dilakukan Tidak melahirkan rasa bosan Tapi cepat mendatangkan kantuk Ibadah yang bila dilakukan Tidak melahirkan rasa bosan Tapi cepat mendatangkan kantuk Baca Quran Baca Quran Itu biasanya begitu Kalau baca internet Majalah Quran bisa satu jam Baca Quran lima menit Saja sudah pegang ushab Sudah ngantuk Sampai kaget Mike Berarti betul Yang kedua Kan tidak ada sampai sekarang Orang bilang Saya bosan baca fatiha Pasti terus Tapi baik dibaca dalam sholat Apapun biasa Itu cepat ngantuk Yang kedua Satu amalan Yang dilakukan Saat bersamaan Mengingat sesuatu yang lupa Sekaligus melupakan sesuatu yang diingat Ingat sesuatu yang lupa Sekaligus melupakan sesuatu yang diingat Solat Saat kita bertakbir itu Seharusnya kita kan ingat ya Ini rakaat pertama Kedua Tapi bisa lupa Dan saat yang bersamaan Bisa mengingat sesuatu yang lupa Kunci ditaruh dimana ingat Buku hilang dimana ingat Arisan tanggal berapa belum dapat ingat juga Semua masuk Dan yang ketiga Amalan ibadah yang semuanya bagus Yang bila dilakukan Merekatkan sesuatu yang renggang Sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat Merekatkan sesuatu yang renggang Sekaligus merenggangkan sesuatu yang rekat Nikah Nikah itu ibadah yang dilakukan Bisa merekatkan sesuatu yang renggang Ini tidak kenal dengan siat Setelah dinikahi Menjadi saudara Mahram bil musahara Saking dekatnya disebut persaudaraan ini Mahram Artinya Anak yang tadinya Belum bisa melihat aurat ibunya Yang tidak pakai kerudung Sekarang boleh melihat Ibunya Rambutnya tanpa hijab Mahram bil musahara Saking dekatnya Tapi saat yang bersamaan Merenggangkan sesuatu yang rekat Coba lihat Ada anak perempuan Dikandung Berat ibunya mengandung Dilahirkan berjuang hidup dan mati Diasuh Nakal Menanggung malu Dibawa ke pesta Mempermalukan Dibawa ke masjid Main-main Setelah dewasa Tumbuh cantik Belum genap Belum sempat Dipetik buahnya Sudah dibawa oleh orang lain Yang baru dikenalnya Anak laki-laki Perawatannya sama Walau tidak kalah repot Setelah dewasa Tumbuh Dapat gaji Belum sempat diberikan pada ibunya Sudah harus diberikan kepada orang yang baru dikenalnya Ranggang Karena itulah hati-hati Tidak ada mantan ayah dan ibu Dan kata nabi Celaka Celaka Bu'den Liman adraka abawahi Al-kibar Falam yudkhilal jannah Celaka Orang yang masih hidup bersama orang tuanya Sudah sepuh Tapi tidak mampu Memasukkannya ke dalam surga Yang kedua Adalah memperbanyak solat malam Memperbanyak solat Malam Rajin Tahajud Itu untuk membersihkan jiwa dan fikiran kita Dalilnya surat Al-Muzammil Ayat ke-6 Inna nashiatal laynihiyya ashadduwat awwa aqwa mukila Sungguh Bangun malam itu Solat malam itu Itu lebih cepat menyentuh kepada jiwa Di antaranya bisa membersihkan diri Diri kita Saya cepat saja Al-Muzammil Ayat ke-6 Yang ketiga Banyak melakukan puasa Banyak melakukan puasa Di antara fungsi puasa itu Memperbaiki perilaku yang tidak baik Dan membersihkan penyakit jiwa yang buruk Mana dalilnya Sahih Al-Bukhari Nomor hadis 1869 Sahih Al-Bukhari Al-Bukhari Nomor hadis 1869 Setiap amal anak Adam itu untuknya Kecuali puasa Maka dia untukku dan aku yang memberi pahalanya Terusannya apa? Diteruskan oleh Nabi Maka jika ada seseorang yang memprovokasi dirinya Untuk mengajak berkelahi Untuk mencaci dirinya Untuk berbuat yang tidak baik Maka katakanlah kata Nabi Katakan saya puasa Saya puasa Jadi fungsi puasa itu Untuk menahan dan memperbaiki diri Dari perilaku-perilaku yang tidak baik Yang keempat Masih ibadah Yang keempat Memperbanyak istighfar Dan bertakarub kepada Allah Memperbanyak istighfar Dan bertakarub kepada Allah Khususnya Di penghujung malam Menjelang waktu fajar Khususnya Di penghujung malam Menjelang waktu fajar Dalam bahasa Quran Disebut dengan sahara Istilahnya Wabil asharihum yastaghfirun Sorah az-zaryat Sorah ke-51 Ayat ke-18 Wabil asharihum yastaghfirun Dan yang kelima Yang terakhir Memilih teman yang baik Berkumpul dengan orang-orang yang soleh Ilmu kita bagus Hati kita baik Tapi berkumpul dengan orang-orang yang jelek Perilaku anak pun akan terpengaruh Ini maaf Pak Ibu ya Tolong mulai sekarang itu Kalau cari-cari sekolah Cari universitas Cari yang 5 kriteria ini baik Yang bisa memberikan akhlak yang baik Tempat yang baik Jangan sekedar pandai ya Pandai itu gampang dicarinya Tapi carilah sekolah yang memberikan akhlak yang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati